Setelah 6 bulan, bulan Mart tahun depan, April tahun depan, setiap menteri akan, dan wakil menteri akan dievaluasi. Ada dua komentar ke saya dari masyarakat ya. Satu, kok jumlah menteri perempuan kok sedikit? Ini saya sampaikan, ya. Ini ada yang saya sampaikan. Tapi kedua adalah kok bisa gemuk? Nanti takutnya high cost, ya, little output. Nah ini, dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Mart tahun depan, April tahun depan, setiap menteri akan, dan wakil menteri akan dievaluasi. Ya, so ini, kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf, yang kurang, apa, efisien, korup, atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga. Ya, bisa ngerti kan? Akan dievaluasi, dan dia orangnya tegas. Orangnya tegas. Saya kira banyak yang sudah tahu. So, itu yang saya maksud. Nah, ini yang kedua. Waktu memang terus. Saya teruskan, saya semakin optimis. Tadi yang diperlukan, yang diperlukan adalah dana. Ya, tadi Pak Citi sudah bicara mengenai anggaran, mungkin terbatas, sebagainya. Sebetulnya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ada kabar baik. Ada sumber dana yang luar biasa. Mungkin ada yang saya sudah sebut. Kemarin saya dengar sendiri. Sudah ada, Jaksa Agung sudah siap. Jaksa Agung Muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal, dan mudah-mudahan tidak ada di hadirnya. Ada 300 lebih pengusaha nakal. Beberapa tidak punya NBVP? 25 tidak punya NBVP, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia. Coba. Ya. Tidak punya NBVP, tidak punya rekening bank di Indonesia. Coba. Nah, ini sudah dikasih laporan kepada Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp189 triliun, dan waktu singkat, dan waktu lebih lama, tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp120 triliun lagi. Sehingga Rp300 triliun itu masuk ke khas negara berkelaksana. Itu dari pemilik kebun nakal, ilegal. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menyadakan secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.